selamat menikmati 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 terutama surat al-fatihah juga kan surat al-fatihah dibaca di setiap rokatnya anak-anak juga yang semangat belajar al-qur'annya terutama yang laki-laki nanti menjadi imam perempuan juga bisa ya kalau makmumnya perempuan kemudian syarat menjadi imam nah ini dijelaskan imam laki-laki jika makmumnya perempuan atau laki-laki dan perempuan kemudian kemudian imam perempuan jika makmumnya perempuan paham? contohnya seperti ini anak-anak nah ini ini ada gambarnya sholat berjamaah makmumnya laki-laki saja berarti imamnya harus laki-laki kalau makmumnya laki-laki imamnya perempuan boleh enggak? tidak boleh jadi ketika makmumnya laki-laki imamnya harus laki-laki kemudian laki-laki juga bisa menjadi imam bagi perempuan jadi kalau laki-laki boleh menjadi imam makmum yang laki-laki atau makmum yang perempuan kemudian ini juga kayak di masjid atau musholah imamnya laki-laki karena jamaahnya ada laki-laki dan ada jamaah perempuan kemudian ini loh ini ada bu imamnya perempuan ya ini imamnya perempuan boleh asalkan makmumnya juga perempuan ya ingat-ingat ya perempuan boleh menjadi imam jika makmumnya adalah perempuan paham ya kemudian dapat dilihat oleh makmum jadi makmumnya tahu wadah imamnya kemudian bukan orang yang sering melakukan dosa ya anak-anak ya jadi kita sebisa mungkin menghindari perbuatan dosa kemudian berniat menjadi imam anak-anak anak-anak kalau sholat kan ada niatnya kalau jadi imam bagaimana iya ada niat menjadi imam harus menjadi imam kenapa agar mendapat keutamaannya jadi imam juga ya anak-anak ya ya kemudian anak-anak syarat menjadi makmum makmum itu siapa sih bu iya makmum itu yang ada di belakangnya imam kalau imam yang di depan memimpin sholat berjamaah ya anak-anak syarat menjadi makmum yang pertama berdiri di belakang imam ya makmumnya jangan di depannya imam ya anak-anak ya jadi makmum itu di belakangnya imam kemudian niat menjadi makmum ya jangan lupa juga niatnya menjadi makmum nanti sholat jadi makmum niat jadi imam gimana gak jadi sholat berjamaah nanti anak-anak iya jadi niat menjadi makmum biar dapat keutamaannya ya mendapatkan pahalanya sholat berjamaah juga kemudian mengikuti gerakan imam jadi anak-anak karena menjadi makmum yang di depan imam makmum harus mengikuti gerakan imam misal imam Allah takbir berarti makmum juga ikut takbir juga ya nanti kalau imamnya rukuk anak-anak sudah sujud boleh gak tidak boleh jadi harus mengikuti gerakan imam kemudian sesuai antara gerakan imam dan makmum harus sesuai gerakannya ya jangan mendahului imam anak-anak ya kemudian berada pada satu tempat dengan imam nah di satu tempat oh iya bu kalau saya kan katanya kan katanya harus lihat imamnya nah maksudnya anak-anak kalau kalian ada di barisan belakang kan juga bisa mengikuti gerakan imam dengan cara melihat makmum yang ada di depan kalian kan pasti tahu yang oh sekarang sudah waktunya rukuk pasti semuanya rukuk ya anak-anak ya kemudian mengetahui perubahan gerakan imam loh kan ya kalau mengetahui perubahan gerakan imam dari mana bu kalau saya di belakang ya dari sesama makmum ada jamaah makmum di depan kita kan ya kemudian suaranya imam kan juga terdengar biasanya juga memakai mic kalau di masjid ya anak-anak nah sekarang hikmah sholat berjamaah anak-anak siapa yang sering sholat berjamaah ya kenapa sih kalian kok sholat berjamaah pasti jawabannya banyak ya ada yang karena pahalanya nah coba sih kita lihat hikmahnya apa sholat berjamaah yang pertama memperoleh pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri ya anak-anak kalau sholat sendiri itu nanti takutnya kita masih ada kesalahan kalau sholat berjamaah enak kan ada imam ada makmum insyaallah kalau sholatnya baik mendapatkan 27 derajat pahala atau kebaikan ya kemudian memperkuat tali siralaturahim kenapa atau tali siralaturahmi karena ketika sholat berjamaah karena anak-anak bersama-sama dengan sesama umat islam jadi semakin rukun karena sering bertemu juga misal ketika di masjid ya tapi karena sekarang pandemi jadi kalau sholat biasanya ada yang di jarak ya ya tapi kita tetap boleh menyapa asal tidak berjabat tangan kalau pun terpaksa habis berjabat tangan jangan lupa juci tangan atau memakai sanitizer kemudian memakmurkan masjid jadi kalau kita salah berjamaah masjidnya nanti makmur banyak orang yang datang ke masjid ya anak-anak kemudian menambah syiar islam jadi kalian ke masjid nanti masjidnya menjadi ramai siapa tahu nanti orang-orang jadi suka ke masjid semuanya karena di masjid banyak yang berjamaah kemudian bagi imam melatih disiplin dan tanggung jawab siapa yang pernah menjadi imam sholat anak-anak ketika selat di sekolah misal nah melatih kedisiplinan dan tanggung jawab terutama bagi imam wah sekarang saya menjadi imam oh sudah waktunya sholat asar segera berangkat ke masjid nah itu ya kemudian bagi makmu melatih sabar dan taat pada pemimpin contohnya apa ketika sholat berjamaah kan makmu harus mengikuti gerakan imam jadi harus sesuai harus sabar juga kan melatih sabaran dan taat sama pemimpin kalau imamnya belum sujud ya anak-anak jangan sujud dulu ya nah itu anak-anak yang kita pelajari hari ini tentang syarat menjadi imam dan makmu kemudian hikmah sholat berjamaah nah semoga semakin rajin sholat berjamaah ya halanya banyak kan tadi sudah diketahui nah terima kasih anak-anak semoga ilmunya bermanfaat dan barokah wassalamualaikum wassalamualaikum terima kasih